Prabowo Gibran berhasil mendominasi setidaknya di 12 lembaga survei. 12 lembaga survei itu diantaranya Ye Publica, Political Weather Station, Lembaga Survei Nasional, Lingkaran Survei Indonesia Deni Jaya, dan Indonesia Political Opinion Deni CRC. Lalu Fox Populi Research Center, Populi Center, Poll Tracking, Survei and Polling Indonesia, Indikator Politik dan Lembaga Pemilih Indonesia. Dari 12 lembaga survei itu, Paslon nomor urut 2 tersebut umbul di 11 lembaga survei. Pasangan Prabowo Gibran hanya kalah di satu lembaga survei, yakni di LPI. LPI merilis bahwa Paslon Ganjar Mahfud MD lah yang paling tinggi elektabilitasnya. Ada tiga lembaga survei yang merilis bahwa elektabilitas Prabowo Gibran di atas 50 persen. Tiga diantaranya yaitu Ye Publica, PWS dan Fox Populi Research Center. Sementara itu, Ketum Partai Golkar, sebut elektabilitas Prabowo Gibran terus naik. Air Langga Optimis Prabowo Gibran bisa memenang satu putaran saja di Pilpres 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.